Ya pemirsa lambanya penyerapan anggaran membuat 30 miliar rupiah dana alokasi khusus untuk Pemkap Merangin harus dikembalikan ke pemerintah pusat Hal ini membuat Bupati Merangin berang sehingga 4 kepala OPD terancam dipecat Bupati Merangin Alharis kembali mengeluarkan instruksi tegas kepada kepala organisasi perangkat daerah di Pemkap Merangin Kali ini kepala OPD tersebut terancam dicopot dari jabatannya Ada sekitar 30 miliar rupiah dana alokasi khusus Pemkap Merangin yang tidak terserap hingga batas waktu yang ditentukan Dana sebesar itu paling banyak berada di 4 OPD yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Koperindak dan Rumah Sakit Kolonel Abun Jani Bangko Akibatnya dana alokasi khusus sebesar 30 miliar rupiah harus dikembalikan ke pemerintah pusat Tidak terserapnya dana alokasi khusus oleh 4 OPD tersebut tentu saja membuat Bupati Merangin berang Bupati menilai 4 kepala OPD tidak mampu bekerja dengan baik Selama ini Bupati telah berlari kencang namun bawahan dilihatnya cuma berjalan lenggak-lenggak di belakang Menurut Alharis pengelolaan dana alokasi khusus sudah diingatkan sejak bulan Februari lalu Agar cepat dilakukan pengerjaan dan penyerapannya Bupati akan mengambil tindakan kepada OPD yang tidak mampu mengelola dana alokasi khusus tersebut Ya itu sesuatu yang saya anggap gagalnya pejabat saya dalam rangka mengelola keuangan itu Karena dari mulai Februari Maret sudah diingatkan oleh Menteri Keuangan Bahwa DAK 2019 itu 22 Juli sudah kontra Tetapi ada pejabat yang tidak mengindahkan Riku Saputra, Cek TV melaporkan